Bertempat di Aulama Polres Grobogan, KPU Grobogan lakukan kesepakatan bersama Polres Grobogan dalam pengamanan pemilu. Pengamanan yang dilakukan Polres Grobogan tersebut mulai dari pengamanan gudang logistik, distribusi, hingga pengambilan suara. Usai penanda tanganan perjanjian, KPU dan Polres Grobogan langsung melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk menginventarisir kekuatan personil dalam pengamanan. Logistik pemilu seperti kotak suara, bilik suara, dan alat coblo serta tinta kini sudah masuk di gudang KPU, hanya kurang surat suara dan formulir berita acara. Untuk TPS sudah sebanyak 4.629, itu sekabupaten. DBT kemarin 101.122.263. Kurang lebih akan ada 4.639 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Grobogan. Polres Grobogan rencananya akan mengerahkan 950 personil untuk mengamankan tahapan-tahapan pemilu hingga proses penghitungan suara mendatang. Ini untuk tahapan yang mulai dari 2012 sudah kita laksanakan, untuk kapanya sekitar 295 personil. Kemudian nantinya untuk tahapan pencoblosan penutupan itu sekitar 150 personil di seluruh wilayah KPU. Jika sebelumnya hanya dijaga oleh dua petugas KPU, kini kepolisian langsung akan mengerahkan personil untuk pengamanan di gudang logistik pemilu. Untuk kapanya sekitar 5 personil, kita ke 290. Kemudian nantinya untuk pencoblosan penutupan tahapan itu sekitar.